Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Bu Ilmi Hari ini Bu Ilmi akan mengajarkan kalian tentang pembulatan bilangan Sudah siap ya? Oke, pembulatan bilangan Pembulatan bilangan dilakukan untuk memudahkan kita dalam menentukan hasil operasi hitung Aturannya adalah apabila ada bilangan 0, 1, 2, 3, dan 4 selalu kita bulatkan ke bawah Contohnya, 12 kita bulatkan menjadi 10 23 dibulatkan menjadi 20 Aturan yang kedua adalah bilangan 5, 6, 7, 8, 9 selalu dibulatkan ke atas Contohnya adalah 15 kita bulatkan menjadi 20 28 kita bulatkan menjadi 30 Cara membulatkan ke bawah Yaitu bilangan 0, 1, 2, 3, dan 4 Cara yang pertama Contoh, bulatkan bilangan 12 ke puluhan terdekat Ada bilangan 12 Kemudian kita buat garis bilangan Bilangan 12 ini dia lebih dekat ke 10 Atau dia lebih dekat ke 20 ya Ya, benar sekali 12 lebih dekat ke 10 Jadi, 12 ini kita bulatkan menjadi 10 Cara yang kedua Di sini ada bilangan 12 Nah, 12 ini kalian lihat satuannya ya Nah, ada angka 2 Kalau 2 berarti kita bulatkan ke bawah Karena kita bulatkan ke bawah Maka 2 ini kita ubah menjadi 0 Dan satunya tetap Tetap itu berarti tidak berubah Tetap 1 Jadi, 12 ini kita bulatkan menjadi Ya, benar sekali Menjadi 10 Kemudian, selanjutnya Cara membulatkan ke atas Yang dibulatkan ke atas adalah Bilangan 5, 6, 7, 8, dan 9 Cara yang pertama Sama seperti yang awal tadi Dengan membuat garis bilangan Contoh, bulatkan bilangan 17 ke puluhan terdekat Ada bilangan 17 Kemudian kita buat garis bilangan Angka 17 ada di sini ya Kemudian, yang menjadi pertanyaan adalah 17 ini lebih dekat ke 10 Atau lebih dekat ke 20 ya Jadi, 17 kalau dibulatkan adalah menjadi 20 Cara yang kedua adalah Dengan cara 7 ini Bilangan 7 karena kita bulatkan ke atas ya Jadi, 7 ini nanti kita ubah jadi 0 Dan, bilangan puluhannya Kita tambahkan 1 Oke 1 ditambah 1 Hasilnya adalah 2 7-nya kita ubah menjadi 0 Nah, jadi 17 ini kita bulatkan ke atas Sehingga menjadi 20 Oke Lebih mudah yang mana? Cara 1 atau cara 2 ya? Ya, kalau misalnya kalian punya cara yang lebih cepat Boleh juga digunakan Selanjutnya, bukuru akan memberikan contoh Contohnya Perhatikan perintahnya ya Bulatkan bilangan ke puluhan terdekat Di sini ada bilangan 21 Dibulatkan menjadi 20 Kenapa kok 20? Karena 1 dibulatkan ke bawah Ya Kalau ada soal puluhan Maka kamu lihat puluhannya kan angka 2 Belakangnya puluhan angka berapa? 1 Kalau angka 1 berarti kita bulatkan ke bawah 21 kita bulatkan ke bawah menjadi 20 Kemudian yang kedua 32 32 kita lihat puluhannya angka 3 Belakangnya puluhan angka berapa nak? 2 Oke Karena 2 dibulatkan ke bawah 32 dibulatkan menjadi 30 Kemudian contoh selanjutnya 73 Puluhannya angka 7 Satuannya angka 3 Nah lihat di sini Belakangnya puluhan kan angka 3 3 dibulatkan ke bawah Maka 73 menjadi 70 Betul Kemudian selanjutnya 124 Yang ditanyakan perhatikan Kepuluhan terdekat Jadi kamu cari puluhannya Puluhannya adalah angka 2 Belakangnya angka 2? Angka 4 Kalau 4 berarti dibulatkan ke bawah Karena dibulatkan ke bawah Maka 124 menjadi 120 Contoh selanjutnya 25 Kita bulatkan ke atas Ya karena 5 masuk ke pembulatan atas ya Jadi 30 Kemudian ada contoh lagi 36 Kita lihat puluhannya angka 3 Satuannya angka 6 Nah 6 ini dibulatkan ke atas Sehingga 36 menjadi 40 Kemudian contoh lagi 47 7 dibulatkan ke atas Maka 47 menjadi 50 Contoh selanjutnya Contoh selanjutnya 158 Ingat Bulatkan bilangan ke puluhan terdekat Jadi kamu cari puluhannya Puluhannya angka 5 Lihat angka belakangnya Angka 8 8 dibulatkan ke atas Maka 158 Dibulatkan menjadi 160 Faham anak-anak ya Untuk yang pembulatan ke puluhan terdekat Oke selanjutnya Pembulatan ke ratusan terdekat Ingat Pembulatan ke ratusan terdekat Contohnya Ada bilangan 121 Kita bulatkan menjadi 100 Ya kamu lihat Ini angka ratusannya Ini 1 Kemudian puluhannya 2 Satuannya 1 Kamu lihat Di belakangnya ratusan Ini kan ratusan 1 Nah lihat belakangnya ratusan Angka 2 Karena angka 2 Maka Dibulatkan ke bawah Jadi 121 Dibulatkan menjadi 100 Satunya tetap Ini jadi 0 Ini jadi 0 Selanjutnya 232 Lihat Angka ratusannya adalah Angka 2 Lihat belakangnya angka 2 Ada angka 3 Karena 3 Maka dibulatkan ke bawah Ya kalau dibulatkan ke bawah Depannya tetap 2 Belakangnya jadi 0 Dan 0 Maka 232 Menjadi 200 Betul Selanjutnya Ada bilangan 543 Lihat ratusannya Angka 5 Belakangnya ratusan Lihat angka 4 Dibulatkan ke bawah Maka Depannya 5 ini tetap Ini jadi 0 Ini jadi 0 Ini jadi 0 Maka 543 Menjadi 500 Benar Sekarang selanjutnya 2181 2181 Pertanyaannya adalah Bulatkan ke ratusan terdekat Maka kamu lihat Ratusannya di mana Ini loh Ratusannya angka 1 Lihat di belakangnya Angka 1 Angka berapa Angka 8 Ya 8 dibulatkan ke atas Maka Maka 2181 Menjadi 2200 Selanjutnya 3273 Ratusannya Angka berapa Ya Ratusannya Angka 2 Belakangnya Ratusan Angka 7 Maka Dibulatkan ke atas Kalau dipulatkan ke atas 2 ini kamu tambah 1 7 jadi 0 2 jadi 0 Sehingga menjadi 3.300 Kemudian selanjutnya 1593 Lihat Ratusannya Ratusannya Angka 5 Ya 5 Kemudian Lihat belakangnya Ratusan Angka 9 Maka 9 ini kita bulatkan ke atas 5 nya kamu tambah 1 9 nya jadi 0 3 nya jadi 0 Jadi 1593 Keratusan Terdekat Maka Jawabannya Adalah 1600 Oke Untuk Pembulatan Keratusan Terdekat Sudah Faham Ya Selanjutnya Contoh Pembulatan Keribuan Terdekat Sekarang Keribuan Maka kamu fokus Ke bilangan Yang ribuan 2.121 Ribuannya Angka 2 Nah Kemudian Caranya Tetap Lihat di belakangnya Belakangnya Ribuan Ini angka 1 Kalau 1 Berarti Dipulatkan ke bawah Kalau dipulatkan ke bawah Maka Depan ini Tetap Kemudian Belakangnya Jadi 0 Jadi 2.121 Dibulatkan ke ribuan Terdekat Menjadi 2.000 Selanjutnya 5.220 Lihat belakangnya Angka 5 Angka 2 Kalau 2 Dibulatkan ke bawah Maka 5.220 Dibulatkan ke Ribuan terdekat Menjadi 5.000 Kemudian Kemudian Contoh selanjutnya 1.021 Di sini Ribuannya Angka 1 Kemudian Belakangnya Ada 0 0 Dibulatkan ke bawah Maka 1.021 Kita bulatkan Menjadi 1.000 Selanjutnya 2.881 Ribuannya Angka 2 Kemudian Belakangnya Angka 2 Adalah Angka 8 8 Kita bulatkan Ke atas Maka 2 ini Ribuannya Kamu tambah 1 Belakangnya Jadi 0 Semua 2.881 Ke ribuan Terdekat Maka Menjadi 3.000 Kemudian Contoh selanjutnya 3.750 Lihat Belakangnya Angka 3 Ada angka 7 Nah 7 Dibulatkan ke atas Maka depan Tambah 1 Belakang Jadi 0 Semua Menjadi 4.000 Kemudian 1.593 Lihat Ribuannya Angka 1 Kita tambah 1 ya Karena Belakangnya Angka 1 Angka 5 Dibulatkan ke atas 1 ditambah 1 2 Ini jadi 0 0 0 Jadi 2 Ribu Terima kasih Sudah mendengarkan Penjelasan Bu Ilmi Jadi tadi ada 3 macam ya Ada Kesatuan Terdekat Ada Keratusan Terdekat Ada Keribuan Terdekat Jangan lupa Baca Instruksinya Terlebih dahulu Sebelum Kamu Mengerjakan Oke Sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh